Itu dari Ibu Nisa di Karanganyar Ini pertanyaan memang agak di luar tema ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf Pak dokter saya mau tanya apakah semua plastik mengandung kimia Apakah makanan yang dibungkus dengan plastik lalu disimpan di kulkas Menjadi rusak atau membahayakan untuk kesehatan dan tidak boleh dikonsumsi Itu aja Pak dokter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semua plastik itu bahan kimia Cuma persepsi kita adalah Tidak semua kemudian yang mengandung kata kimia itu berarti berbahaya bagi kesehatan Jadi bahan kimia itu ada nanti nilai ambang bahayanya Jadi ada plastik yang diizinkan untuk suhu tertentu Untuk dipakai ulang Ada plastik yang tidak boleh dipakai ulang Tidak boleh pakai air panas Nah kita tinggal melihat itunya saja Jadi ada kode-kode Kalau misalkan plastik dalam bentuk misalkan wadah makanan ya Nanti ada kode-kodenya 1, 2, 3, 4, 5 Dan itu nanti akan menandakan plastik ini kuat untuk panas atau tidak Nah yang membahayakan adalah kalau plastik itu bukan untuk air panas Kemudian digunakan untuk air panas Atau plastik yang sebetulnya ini tidak boleh dipakai ulang Tetapi kita pakai ulang Nah itu yang bahaya Nah tentunya berhubungan dengan harga Jadi kalau misalnya Maka kita kalau cari barang Ya boleh kita cari murah berkualitas Tapi hati-hati jika yang murah Kadang-kadang tidak memperhatikan aspek keamanannya Aspek kesehatannya Seperti itu mungkin Semoga jawabannya membantu